Sepekan jelang lebaran, harga daging di pasar-pasar tradisional perlahan merangkak naik. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging yang tinggi, namun harga yang terbilang mahal, Pemprov DKI dan sejumlah kooperasi menggelar operasi pasar daging murah. Salah satunya, kooperasi yang digalang induk kooperasi polisi. Di Jakarta Utara, operasi pasar daging murah digelar di halaman parkir kantor Kecamatan Tanjung Priok. Sekitar 3.000 warga rela mengantri demi membeli daging sapi dan ayam yang dijual murah. Untuk 1 kg daging sapi beku, warga cukup membeli dengan harga Rp39.000. Ini tentunya berbanding jauh dibanding harga pasar yang mencapai Rp140.000. Sementara untuk daging ayam dijual dengan harga Rp10.000 per ekornya. Pemerintah kota Jakarta Utara sendiri menyediakan 5 ton daging sapi dan daging ayam untuk 1 hari operasi pasar. Mekanisme dalam pembelian daging tiap warga diwajibkan membawa kartu Jakarta Pintar saat bertransaksi. Rencananya operasi pasar daging murah akan terus digelar Pemprov DKI selama 2 hari ke depan di wilayah administrasi kota lainnya. Sementara di Jakarta Pusat, puluhan warga di kawasan Menteng rela mengular demi daging murah yang dijual Induk Koperasi Polisi atau Inkopol pada Rabu Siang. Warga mengantri demi mendapatkan daging sapi seharga Rp75.000 per kilogramnya. Kepala Pergudangan Inkopol Irjenpol, Muji Waluyo berharap dengan digelarnya pasar murah ini, diharapkan harga daging di pasaran dapat kembali terjangkau oleh warga. Operasi pasar daging murah, yaitu operasi daging beku yang didistribusikan oleh PT SAS. Dan daging beku ini dijamin higiennya, artinya kesehatannya. Dan ini juga bisa dibeli oleh masing-masing orang yang datang, yaitu 2 kilo per orang. Ya sama, bantu banget kepada di luar. Ya lumayan lah harganya kepada di luar. Emang biasanya berapa? Kalau di luar, saya sudah beli. Kalau di sini berapa? Rp75.000. Tapi untuk kualitas dagingnya sendiri gimana, Bu? Kukup lumayan lah. Kukup lumayan ya. Diharapkan dalam operasi pasar murah tersebut dapat membantu meningankan beban warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan pokok selama lebaran kelar. Retributor Berita 1, Jakarta.